Masih tingginya angka positif COVID-19 di Jawa Timur membuat Pemprov Jati mengambil langkah untuk memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jili 3 di Surabaya Raya. Dalam PSBB Jili 3 ini, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP akan memperketat post checkpoint serta mengejarkan razia terhadap warga yang masih nekat berkerumun dan keluar pada malam hari. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M. Fadil Imran menegaskan bahwa tim yang terdiri dari tiga pilar ini nantinya akan melakukan razia secara berlapis di antaranya di seputar perkampungan, di jalanan umum hingga di tempat pusat kerja. Apaikan kecamatan depan nanti kita akan tim turun bersama tiga pilar dari Satpol PP, dari Koramil, dari Polsek. Nanti kita laksanakan secara berlapis. Di kampung ada, di jalan umum ada, di tempat keramaian ada. Nanti ini semua kita akan, kalau dia warung, kalau dia yang tidak sesuai dengan perwali, nanti kita akan berikan surat teguran. Kemudian kalau surat tegurannya masih tidak diindahkan, nanti langsung ada penindakan. Sangsi bagi pelanggar aturan perwali ini akan bersifat humanis dan solutif, bukan penegakan hukum seperti menangkap maling. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.